Hai Oke guys lanjut game keempat antara Aldrigo X melawan Rebellion Blitz ya match point buat Rebellion cuyuh gue berharap sih ada yang kelima sih biar makin greget guys ya tapi kita lihat aja lah ini sama-sama tank jungler guys ya ngeliat ngeliat angka 2 makin liar mereka hahaha kalau udah lihat angka 2 biasanya memang masih 0-0 mereka tuh ya tenang kalau baloknya udah dua baru semangat karena memang power clear dari grog ex-valentina dan juga pok demet ini sakit banget di Miss satu Minion tadi ya kalau nggak level dua kan Miss satu tapi nggak masalah sih tetap masih dapet jangan sampai misi gede aja nih yang melek maksudnya itu masih dapat ya Oke mengetahui juga bahwa Rio tidak punya attribution tadi ya ada sedikit gengguan tapi udah mulai ditutup juga jalannya Oke baksianya masih dengan emblem tank masih belum ini ya belum ngikutin perkembangan aku berasa udah paling the best sekarang best karena memang Fredrin tuh bukan dipakai buat ngedamage sih jadi buat ngebadanin aja dan daripada emblem tank yang enggak terlalu gede juga untuk dasarnya emblem support tuh persenan yang bisa lebih enggak lebih enak oke tapi Natan juga disini bawa brett makanya biar potisian abel sering disini sih gue berpercaya arfi kalau pakai cloud guys ya sudah mulai terlihat Renbu yang berbagi XP juga dengan Rebellion sekarang itu rosternya terbaik semua untuk bisa setup menuju karakter juga mengingat ada di arah bawah Rio sepertinya kit sama-sama bisa memiliki power ultimate tapi memang tidak ingin lanjutkan hanya beradu demes tipis-tipis aja hmm di arah top lainnya total pertama ngeser lusen dan arfi masih cukup imbang ya ya kayaknya ya udah baru-baru ngaji duduknya tapi kalau ini susah lo ketemu kali dilengkap kok kayaknya nggak ada yang enak sih ketemu minimal bertahan ya Iya ya tapi parmi aja dulu jadi alah perjualan kelemparan isi sudah mulai disergap dengan hadirnya seorang kit ini paling depan asal Eko dibuka Natan walchars sudah bergeru tapi wajar laki-laki kemati-laki 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 jangan juga jadi gak bisa langsung set up ke arah tertol kehilangan masing-masing janggal ini pilihan yang paling tepat renbu dia langsung ngambil ke ala combat tadi demenya memang untuk hubungi banget tadi kerasa banget di bagian belakang karena semua deh haris uh di janji beli ini ini ya muridnya karsel pertama guys belum dicolek lagi bisa Pak itu kan sudah berlagi loh pagi-pagi bisa dan Pak itu memang diluar ini diluar kalkulasi demetri bahwa pusat malah banyak dari yang sekarang malah dia yang banyak tapi kali ini tidak bisa dihindari like you eh jodoh klikernya jodoh guys ya di situ lain pun terdolong set up lah kalau kita lihat aja namun sudah mulai hadir pula bisa melakukan zoning out pakai kali ini lakitnya yang dapet game itulah rombol itu dia guys ya dengan founder sebenarnya memang tadi udah momennya enggak enak banget untuk Rebellion Contest dimana udah enggak ada adeki terus belum lagi cowok dari Virginia juga udah langsung di bagian depan susah banget masuk tapi ya sempat bertahan dan hampir membalikan keadaan juga menjadi nilai plus walaupun goldnya masih dipegang untuk Altarigo sekarang oke tapi tarik-tarikan terus ini dalam keadaannya cukup imbang kalau menurut aku dan juga dari gold lainnya tadi arti yang udah ngebantu fight losernya tadi sempat juga mencoba untuk berada ada di depan outer top turret untuk sedikit dapetin keletingan sedangkan kali ini akan ada peraduan retribution sepertinya terlalu cepat retri dari kidsnya sehingga satu bolet wonder jatuh ke tangan Rebellion Blitz ya untuk diawal masih Hunter stride udah damankan oleh Becky ya memang bukan ada di sisi dari masing-masing tim ya kayak diletondor atau di krep mungkin tapi tapi ya balik lagi dengan rotasi yang agak pasif justru ngeliatnya gua berpikir kayak baksinya Fredrin nih bakal jadi tabrak-tabrak terus kan ternyata juga founder dengan domain size item pertama yang langsung diprioritaskan juga ini lumayan sih matiin live SPF dari Deky juga dan jangan lupa nih kalau ngomongin soal sebelum sebenarnya udah debak sih ya tahu Iya sih jadi bisa banyak lagi dan item lainnya ini kayak game satu hati-hati ini bisa jadi founder founder naryo masih bisa menghindari akhir-akhir juga wabriknya konek waryo geprek tahu tetep aja mati lagi sempurna di balap bantuan dan iya berhubrik yang membuat Rior silang untuk ketiga kalinya Becky harus mundur nggak ada item defense di tubuh Becky sehingga dia menelan bulat-bulat adanya damage yang dilempar oleh Rondel ini masalah di rondel tau nih novaria tuh PR loh iya lu punya novaria renbu-renbu masalahnya nih dari tadi gua belum lihat ada percobaan flanking ke arah novanya juga seandainya ada siapa mau tabrak pakai Valentina Kak Renbu mau nggak mau ya Deky doang ke bagian belakang Hai itu pun agak banyak syarat loh depannya kayak Fredrin aja dimakan uh iya sih Kirsi dia nggak pilih-pilih target dia tahu kalkulasi damage-nya juga apalagi yang dibawa baksinya nih make sure nggak ada nggak ada regen darah yang kuat dari terakhirnya ya dan jangan lupa kan juga Renbu ini perannya sangat-sangat penting dia ini tertentu terakhir Oke lu Renbu yang dapet guys ya Aduh datang mati nih jembat sih bukan tapi di sisi lain Renbu nya pun menghilang di tangan dari foundier loser mencoba untuk mundur dan tuh di sini selain menjadi milik rio bisa guys untuk bertahan sekuatan agar rio di paling tepat tapi bekerja sikap uh folder hah kena di jugis gila membuat adanya tiga pemain ini total hilang waduh baik yuk kalau dikasih makan terus nanti malah keenakan guys ya hehehe makin sakit gesni juna nanti Naya bukan hanya Oh kelihatan juga masih ternyata tibuk yang dapat yang tertentu nya juga rio kali ini bukan menjadi korban karena biasanya kita ngeliat setiap kali kontes objektif pasti Rio yang bakal menjadi korban walaupun di dapetin poin kila juga dan virgi Oke iya wala dapet sisi serbis nah kan sehingga target yang optimal virginya pun berhasil mengumpan lambung kali ini karena memang ya udah sepasrah juga sih tadi kondisinya nggak bisa gimana-gimana kemudian helmet udah di mainkan lekit ya ya pakai stun itu udah nggak bisa kemana-mana lagi Golden Staff udah demankan lewisernya dia udah ngerasa aroma-aroma nggak tenang loh masih hancur juga atasnya tetep karena yang tadi yang nge-clear rainbow iya dan itu pun agak sedikit hati-hati harusnya karena nggak ada yang nge-show waktu itu dia bisa bisa tiba-tiba datang gitu kan dari revirginya dia enggak mau nge-beku revirgi sementara untuk kebuka vision lagi-lagi grok pasti enak banget mau lawan sisi seperti apapun dia bakal pede oke dan jangan lupakan juga nanti inisiasi dari matanya oke lah malu scroll udah di amankan lebekiw ya kontes objektif sebenernya cuman kita bisa melihat bagaimana alter ego X mereka dalam keadaan yang cukup unggul untuk saat ini mereka juga udah mulai memegang dari segi objektif terhadap turret dan mencoba untuk kontes sepertinya di area Lord what's you yang pertama dulu kecil kelihatan konsil kali ini sudah mulai terbuka tiga pemain dengan hitbox yang lebih besar di pukul jemputnya bernyata 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 kembali dari roundel yang membuat dari bikin nggak bisa berbuat banyak kelor pertama yang mau-nggak mau diralahkan sih tadi astraliko ngebuka vision hadden dan hitbox masalahnya yang jadi palang pintunya bukan cuman yang keras-keras arfi juga demes kontinus pasti dari basic-attacknya arfi tadi bisa mengukul mundur semua Nathan Rio dia nggak bakal bisa tabrak langsung ngebuka vision di Lordnya itu nggak bisa tapi sekarang defensif yang perlu banget diperhatikan dari terpaksa sih guys itu memang terpaksa dilakukan guys ya editnya ini nggak disuruh main sendiri editnya itu di follow sama demes yang bisa ngebantu berikutnya kalau merondel agak kurang ketika udah ngeluarin skill dan nggak tumpang udah rondel pasrah kalau misalkan sama arfi bisa ngejar dan juga sepertinya-pertinya setelah lagi di retry aja ini free share sebut Kit Sekali di kontes seharusnya ada selesai kembali nah mencoba untuk menjadi inisiasi tapi Natan pakai kali ini wajar harus siapapun dsuang banget aku aku lagi menurut ngejar keren banget beg궁eng mati it nah yang dapat founderz ya oke lah korban sama sekali dipegang wuhu hampir wuhu Natan hehehe sabar sabar kit sudah jangan mukil tapi terbuka ini akan membuat berbeda lagi dari tempohnya mungkin di awal tadi kelihatan kayak tabrak masih ada di arah goblin mobil immortal itu udah damankan oleh kids ya banget nih nanti dia mulai agresif ke dalam Infect jungle mungkin dari segi item damage ya dari deki-nya jelas dia pakai malefix Hunter strike dan ke arah siha bertampaknya untuk ke shutdown cloud oke sih tapi kalau juga sepertinya wah bukan banget kaget renbu oke lumayan kaget sih tadi kagetnya gimana kaget aja deh kaget ayam 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 tapi kalau lihat dari segi item midland nya belum pengen buka kalah-ngau cuma kalah range dia nggak nggak bisa ngebales serangan-serangan dari ronde pilihan terbaik sampai saat ini adalah flank berdua sih konsil bareng kayaknya iya kan nggak ada yang gini bisa ke belakang ya susah sih beki-beki tadi mau maju juga udah dimakan aja udah dilahap targetnya dua kalau ke belakang kayak tadi deki dapat belakangnya cuman pilihannya antara arvi atau kalah rondel dan sekarang arvinya kayaknya tadi udah mau ngarah ke arah WON kan targetnya cuma rondel masalahnya selamat nggak nih takutnya dia malah ditembakin balik sama arvin itu belum dapetin kembang plus cc-nya juga banyak banget dari alter ego ya buat kayak nge-top laju dari begini akan kayak Nala itu bahkan jet kundo aja kan lumayan lah kita lebih waktu untuk bisa membuat damage yang disumbang nantinya dari follow-up nya masuk makanya Lord sudah mulai ditarik kali ini tapi bisnis dapat sih karena Rebellion juga udah udah datang dan sudah sudah melihat juga atasnya show Oke mau konsil kembali terdengar kali ini dan bahkan astral eko mereview tiga pemain dari jauhin lagi guys walcak guys dari Rebellion nah kita dapet sih thank you hampir aja guys ya untuk pulang karena cukup berbahaya kali ini ini Rebellion Ritz kehilangan Lord tapi tidak ada yang tumbang maksudnya dari tadi ya show nya ini loh yang membuat akhirnya ditabrak dan itu udah jelas banget ketika memang unggul jumlah aldrigus akan paksa konsil semuanya akan dipencet buat nabrak dan join outnya tadi berhasil untungnya enggak ada korban memang kalau tadi sampai ada korban beratnya beliau melakukan kesalahan yang sama dua kali berturut-turut dan sekarang difensif Oke ngomongin selalu difensif yang bisa clear dari web ini agak sedikit dikir karena ini tembalkan koror udah dimankan oleh arfi ya bisa nge-clear dengan mudah jadi mereka harus cari momentum yang wajah sini yang bakal jadi tolong punggung Hai berlari wajah lu maksimal sama sekali siap diri 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 terbaik salah sih bikinnya harus yuk karena dia harus clear juga kalau enggak ya bisa kehilangan biskuret dan sekarang ini returutnya udah rontok semua Lord sudah mulai berjalan masuk ke area B sudah tidak berpikir ditensi seperti apa yang akan bisa disembahkan oleh Rebellion Bersama siaman yang masih bisa soalnya masih ada 3B start list dan merangsang masuk konsil bro Wow dipercepat ya tidak ada lagi iya 2B start hancur guys surat yang berkiri di arah tengah dan juga atas luarnya masih mencoba untuk ini udah ketiga berstar sudah udah 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 dapat 3B start udah cukup desya tetap rontok tapi lihat demet dari roundel begitu menyakitkan sehingga Rebellion itu betul-betul ya mereka ngeleng semuanya makanya tanpa bisa dibalas juga bahkan mereka tembak roundel tapi mereka nggak bisa bales jadinya masih coba untuk keluar dari visionnya mereka coba untuk ngebuka lagi zonanya dan ini saatnya sebenarnya untuk kalau tersebut kalau memang mau melakukan punishment iya bisa pick off satu lah ya setidaknya ya kalau nggak mau itu ada yang di depan loh kelihatan juga arfi mencoba untuk mencicil Wah lihat satu kali tersebut keren tuh langsung segitu HPnya umum sakit banget masalahnya masalahnya bukan cuman cloud nih katakanlah cloudnya nih ada selesai dulu gak sih bisnis hahaha harus ngesplitkan harus ngapain gitu harus ambil buff dulu rondel pun cukup sebenarnya kalau ngomongin book ya jika bisa klotkan taruh BMI kebelakang pokok depan katakanlah cloudnya nggak muncul mau yang datang tiba-tiba blazing dua bisa ada rondel depannya kemudian Wah itu juga dimakan lagi agar belum kayaknya deh itu demagenya masuk soalnya dan kalang wuhh starium side nah ini style dari edit edit pasti ada satu demikian ya Starium yang kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata banyak yang bisa mereka lakukan kecuali maju mundur-maju mundur saja ingat Lord juga sudah muncul Lord yang ke-3 ya bisa Lord ketiga guys jujurnya gue udah bener-bener juga sih ya ini susah banget silat kitnya mencoba untuk ada di muka wajah terkonek dikit-konek terlihat aja di siapakah ini Lord penentuan guys fokus-fokus tapi lihat kemudian sudah mulai datang Rebillion dalam masalah serius Oke kemudian juga tarmor besok oke Trowes aja guys sikat luset virgie lah virgie lah natnya mati guys lo arfi mati lo ada founder sih tapi founder aduh folder mati juga triple kill Wah folder eh tapi minion 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 waduh gila game lima game dipakai semua guys ya gila 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 ini